Selamat datang kembali di Materi Robotika. Pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang joint atau axis yang sudah dibahas sebelumnya secara sederhana. Jadi kita bahas lagi apa itu joint merupakan bagian yang bergerak dari robot yang menyebabkan pergerakan antar link. Jadi ini adalah kunci-kunci untuk menentukan pergerakan atau daerah workspace atau degree of freedom-nya itu seberapa banyak itu di joint-nya. Jadi joint ini biasanya, bukan biasanya, kebanyakannya memang merupakan motor. Motor yang bisa berotasi dengan menggunakan gear nanti dia bisa menggerakkan lengan robotnya. Jadi kuncinya adalah di motor. Beberapa tipe joint, yang pertama adalah disebut dengan prismatic joint atau pergerakan linear. Jadi nanti simbolnya seperti ini. Untuk translasi Y, jadi misalkan ini adalah Y-nya, ini Z, dan ini X. Jadi yang membedakan adalah ada sebuah balok di sini, lalu ada sebuah lempeng yang menandakan bahwa pergerakannya itu lempeng ini menuju ke di daerah sumbu Y. Untuk translasi Z, ini lempengnya menghadap ke arah Z. Jadi nanti dia arahnya ke atas bawah Z ini. Untuk yang sumbu X, itu menghadap ke arah X, seperti itu. Jadi nanti salah satu gambarannya adalah itu seperti ini. Jadi nanti dinyatanya itu si lengan robotnya itu bisa memanjang dan memedek akibat dari tipikal prismatic joint ini. Jadi seperti itu. Oh, saya lupa juga prismatic joint ini bisa disebut pergerakannya hanya linear saja dan disimbolkan oleh P untuk menandakan prismatic joint. Jadi gambaran sederhana untuk prismatic joint itu adalah yang pertama kita punya sebuah motor yang ditempelkan pada gear. Di sini misalkan motornya di belakang. Lalu ini gear yang akan bergeraknya, berotasi. lalu kita hubungkan dengan sebuah gear yang linear. Jadi kalau misalkan ini berotasi, ini akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Jadi sebetulnya semuanya itu adalah di motor dari rotasi ditransformasi ke linear. Lalu tipikal jointnya kedua itu disebut revolute joint atau pergerakannya hanya rotasi saja. Dan disimbolnya adalah R. Bentuknya adalah seperti tabung seperti ini. Ya, seperti silinder. Dimana arah dari rotasinya itu ya berhubungan dengan sumbu-sumbu X, Y, Z juga. Jadi ini contohnya untuk rotasi X rotasi Z dan rotasi Y seperti itu. Nanti ini yang akan menggerakkan seperti kanan-kiri atau ya atas-bawah secara rotasi. Lalu ada lagi tipikal yang lain itu adalah screw, silinder, spherical, dan planar. Untuk tipikal yang screw itu masih juga yang sama dengan tipikal linear atau prismatik P pergerakannya itu yang membedakan maka itu adalah hanya disininya itu menggunakan ulir. Jadi kalau yang prismatik biasa dia menggunakan gear yang linear tapi disini menggunakan ulir. Dan ini makanya disebut dengan screw. Yang kedua adalah silinder. Kalau silinder ini adalah gabungan antara yang rotasi dan linear. Jadi disini dasarnya itu terhubung dengan yang rotasi dia bisa berotasi lalu bisa bergerak secara linear juga memanjang dan memendek seperti ini. Untuk yang spherical ini gabungan juga antara dua buah rotasi dan satu buah pergerakan linear prismatik. Jadi disini nanti dasarnya ini sama dengan silinder rotasi disini terhubung dengan yang bisa berotasi disini dan akhirnya dia terhubung dengan yang bergerak linear di ujungnya. Jadi nanti workspace-nya itu bolanya itu bisa memanjang dan memendek atau radiusnya bisa memanjang dan memendek. Lalu yang tipikal yang terakhir itu planar itu satu buah rotasi dan dua buah pergerakan linear. Jadi disini rotasi lalu dia bisa bergerak kesini melebarkannya lalu dia sumbu xy jadi nanti bidang yang bisa berotasi karena ini akan menghasilkan hanya misalkan ini y dan ini x nanti bentuknya itu bidang seperti ini dan bidang ini nanti bisa dirotasi karena terhubung dengan dasar yang di bawah ini yang rotasi cukup sekian karena ini hanya sekilas saja tentang join nanti kita akan sambung lagi pada video berikutnya terima kasih selamat menikmati